Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share, terima kasih Selanjutnya peringatan hari anak nasional yang berlangsung di gedung Mahligai Pancasila Meriah beragam inovasi dan kreativitas anak Turut ditampilkan di stand pameran forum anak daerah dari 13 kabupaten kota sekalimantan selatan Peringatan hari anak nasional di gedung Mahligai Pancasila yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel berlangsung meriah Pantauan Banjar TV selain dimeriakan dengan beragam kegiatan bermain anak Juga turut dilombakan inovasi dan kreativitas dari forum anak daerah di 13 kabupaten kota di Kalsel Kepala DP3A Kalsel Husnul Khotimah saat ditemui di selai kegiatan mengatakan hari anak nasional merupakan momen penting Bagi anak Indonesia khususnya Kalimantan Selatan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan Melalui momentum ini mengajak semua pihak termasuk pemerintah lembaga dan instansi lainnya Untuk bersama-sama memberikan hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara baik Dan pada momen peringatan hari anak ini juga kita ingin agar semua pihak itu bersama-sama dapat memberikan hak-hak anak tadi Yang mana berdasarkan data di lapangan dan juga dengan semakin maraknya dengan dunia digital Dan juga anak yang terhadapan dengan hukum ini agar mereka dapat diberikan hak-hak mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak Yaitu dengan memberikan pemenuhan apabila hak mereka sudah terpenuhi itu dapat mencegah terjadinya anak rentan terjadinya Baik korban maupun sebagai pelaku Husnul juga meminta kepada orang tua agar meningkatkan perannya Pasalnya orang tua merupakan ujung tombak dalam hal pengawasan dan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya Agar menjadi anak yang berkualitas dan terhindar dari segala macam bentuk kejahatan dan kekerasan Orang tua lanjut Husnul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya Karena sikap dan tingkah laku anak merupakan cerminan dari pola asuh orang tua di rumah Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.